Epidemiolog UGM Yogyakarta Riris Andono Ahmad bertendapat, cakupan vaksinasi belum bisa dijadikan parameter mengklaim kekebalan kelompok terbentuk, sehingga PPKM level 3 di libur natal dan tahun baru ditiadakan. Perlu dilakukan survei dengan melihat prevalensi kekebalan di masyarakat untuk menghindari informasi yang tidak lengkap. Pada akhirnya pemerintah membatalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 selama libur natal dan tahun baru. Menanggapi kebijakan tersebut Epidemiolog UGM Yogyakarta Riris Andono Ahmad berpendapat, ketika pergerakan meningkat yang dibarengi interaksi yang semakin cair, maka resiko penularan juga akan meningkat. Secara umum, ketika penularannya terkontrol memang sudah saatnya memberikan pelonggaran orang untuk beraktivitas. Namun, perlu ada langkah antisipasi ketika terjadi peningkatan mobilitas musiman seperti perayaan hari besar. Salah satu alasan pembatalan PPKM level 3 karena kondisi COVID-19 sudah membaik dan vaksinasi di wilayah Jawa dan Bali telah mencapai target. Bahkan Mendagri Tito Karnavian beranggapan Yogyakarta salah satu daerah aglomerasi dengan kekebalan kelompok tinggi yaitu lebih dari 70%. Atas capaian ini, Riris yang juga sebagai Direktur Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gajah Mada memberikan pendapatnya, kalau hanya dengan cakupan vaksinasi tanpa ada pengukuran yang pasti dengan survei, maka klaim capaian kekebalan komunal sudah terbentuk tidak mendasar. Kalau kita hanya menggunakan vaksin saja, cakupan vaksin yang tinggi itu tidak terbentuk. Kalau kita memperhitungkan juga infeksinya, ya kita harus tahu dulu berapa banyak sebelumnya infeksi sudah tercapai. Kalau misalnya kemudian ada sudah separuh populasi yang terinfeksi sebelumnya, kemungkinan bisa tercapai. Tapi kan kita tidak tahu. Jadi ini yang menyebabkan bahwa klaim herd immunity sudah tercapai itu bisa jadi misalnya. Jika ingin mengetahui kekebalan komunal yang tercapai, maka harus survei melihat prevalensi kekebalan di masyarakat. Jika hanya mengasumsikan kekebalan komunal telah terbentuk di masyarakat dengan terpenuhinya, cakupan vaksin maka hanya akan memberikan informasi yang tidak lengkap. Upaya percepatan vaksinasi yang dilakukan berbagai pihak di sejumlah daerah di Jawa Barat masih terus digencarkan. Hingga kini, capaian vaksinasi di Jawa Barat sudah mendekati 68 persen dan terus mengejar target hingga 70 persen di bulan Desember 2021. Program percepatan vaksinasi di sejumlah daerah di Jawa Barat masih terus dilakukan berbagai pihak. Upaya vaksinasi ini terus digencarkan dan semakin mendekati capaian target vaksinasi di akhir tahun 2021. Hingga kini di Jawa Barat, capaian vaksinasi sudah mendekati 68 persen dan masih terus mengejar target sebesar 70 persen. Kondisi tersebut disampaikan Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Suntana saat meninjau kegiatan vaksinasi di Kota Cirebon, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Kapolda mengapresiasi seluruh pihak yang sudah bekerja keras untuk melaksanakan percepatan vaksinasi di Jawa Barat. Jawa Barat atas disiplin dan kerjasamanya, Alhamdulillah tingkat vaksin kita di Jawa Barat hari ini sudah mendekati angka 68 persen dari 70 persen yang kita kejar di akhir tahun ini di bulan Desember. Kusus Cirebon itu sangat luar biasa, hampir 100 persen. Hingga saat ini, kasus COVID-19 di Jawa Barat terus membaik dengan angka kasus yang terus menurun drastis. Terima kasih sudah menonton!